Intro Pertama kita akan dapat materi sedikit dari Kak Kevin Ini sedikit tentang bifurmatik secara umum Lalu sedikit sharing juga nih Apa sih yang dikerjakan oleh Kak Kevin di Nala Genetics Selanjutnya kita akan ada break sebentar Untuk memberikan Q&A di tengah Jadi kalau ingin Bapak dan Ibu ingin bertanya Silahkan tuliskan di kolom Q&A Nanti akan saya bacakan pada waktu Q&A Setelah Q&A yang pertama Baru setelah itu akan materi dari Kak Anggi Tentang bifurmatik di bidang industri Jadi seperti apa sih peran bifurmatika di bidang industri Oke share screennya sudah Oke mantap Silahkan Kak Kevin Selamat siang Bapak Ibu sekalian Terima kasih kembali kepada moderator untuk tempatnya waktunya Saya Kevin dan rekan saya Anggi Akan memberikan materi webinar yaitu dengan tema What can you do with bioinformatics? Jadi apa saja yang kita akan bicarakan dalam webinar ini Dan kita akan membicarakan apa sih bioinformatics itu Terus apa yang dipakai bioinformatics itu datanya seperti apa Lalu apa kontribusinya dari bidang bioinformatics Pada spesialnya untuk pandemi Jangan pandemi saat ini COVID-19 Terus kita akan juga membicarakan Reset di bidang bioinformatics Salah satunya Satu contohnya yang paling hangat Yaitu NGS Lalu bagaimana di bidang industri dalam bioinformatics Khususnya di Indonesia perkembangannya Dan lalu apa kedepannya yang bisa dibawa oleh bioinformatics Next Oke Kalau kita lihat dari kata bioinformatics Ada kata bio Ada kata informatics Bio Ini berkaitan dengan ilmu biologi Yang berkaitan dengan makhluk hidup Seperti Ewan, manusia, bakteri, virus, dan lainnya Kalau informatics Ini juga sangat kental sekali di masyarakat Bahwa informatics ini Sangat berkaitan dengan namanya komputer Nah, kita bisa informatics Oh, berarti komputer Nah, informatics Biasanya kita tahu nih Kalau komputer berarti ada Seperti bidang programming Database Algoritma, dan sebagainya Berarti kata bio dan informatics Kita dapat mengartikan bioinformatics Dengan Next Oke, jadi kita bisa artikan bioinformatics itu adalah Koleksi Klasifikasi Penyimpanan Dan analisa informasi biologis Menggunakan teknik komputasi Jadi, apapun data yang berkaitan dengan ilmu biologi Atau biologis Yang diolah Atau disimpan Menggunakan teknik komputasi Merupakan bidang dari bioinformatics Next Oke, jadi bidang bioinformatics mencakup apa aja? Jadi, bidang bioinformatics ini Merupakan Sebenarnya gabungan antara tiga bidang Seperti saya bilang tadi Ada komputer Biologi Dan matematika Nah, bioinformatics di mana? Nah, bioinformatics di mana? Bioinformatics berada di antara ketiga bidang ini Jadi, komputer Komputer ada progaming Ada database Ada bikin software Dan semacamnya Biologi di mana? Biologi biasanya di bidang riset Khusus Misalkan untuk meneliti vaksin COVID-19 Atau sebagainya Nah, kalau matematika Matematika berbicara tentang perhitungan Atau statistika Untuk menjawab Daripada Masalah yang ada Atau masalah riset yang ada Next Oke, sebenarnya sejarah Dari bioinformatics ini Itu dikenalkan Sudah cukup lama sebenarnya Sudah dari tahun 1960-an Yang pertama kali menggunakan ilmu ini Pertama adalah Margaret O'Claidehoff Pada saat itu Tahun 1966 Beliau menggunakan Cara baru Yaitu teknik komputasi Untuk membandingkan Second protein Dan merestruksi hubungan Ekoalisi dari protein tersebut Jadi, dari data protein yang Si Dehoff Teriti Dia coba untuk Mereconsider hubungan Ekoalisi tersebut Gimana sih? Nah, sekarang Ilmu tersebut Disebut sebagai Palogenetic Analisis Sampai sekarang Next Sebelum ada Kita kenal Bioinformatics Tahun 1960 Ini teknik komputasi Itu cuma ada dua Yang pertama ada Envivo Yang kedua ada In vitro Envivo itu Biasanya Mengandalkan Model algoritma Kayak tikus Kita pakai makhluk hidup Sebagai perjobaan di lab Kayak tikus lab Istilahnya Nah, kalau in vitro Biasanya kita Bikin satu artificial environment Untuk menemukan Misalkan untuk menemukan Sel atau Bakteri Atau virus Jadi, kayak seperti ini Di PetriDisk Nah, kita dititik lebih lanjut Nah, setelah ada Bioinformatics Keluarlah teknik penelitian yang baru Namanya Istilahnya In silico Nah, apa in silico itu Yang berarti In chip Atau di dalam komputer Nah, karena environment-nya ini Kita di dalam komputer Bioinformatics ini Kepulsa pada komputer Next Oke, sebenarnya Yang jadi pertanyaan Umum Itu Gimana Dari mana sih Bioinformatics ini Dapat data sample Untuk titik Ya, kan Karena kan Karena kan kita kan Semua mengandalkan komputer Bukan mengandalkan Lab bahasa Atau Lab yang pada umumnya Nah, sebenarnya Sudah ada banyak sekali Database Untuk Sample bioinformatics Contohnya Di sini Ada NCBI Ada EMBL API BDB Dan DDBJ Ini semua Ini hanya Contoh kecil saja Antara database Database yang super banyak Yang banyak sekali Jadi Sample untuk bioinformatics Dapat diambil Ini dari database Database tersebut Tergantung Si user Mau Ambil data Data apa Nah Data Next Nah, data apa Sejujurnya bisa diambil Dari database tersebut Ada Dari skala kecil Sampai skala besar Ada juga Ini contoh-contohnya saja Sebagian kecil Ada kayak Genome database Satu Genome Ada juga Sequence database Kita melihat Specific protein Atau specific gene Ada kita melihat Setelah juga ada Tentang gene expression Microarray Tentang Struktur kimia Terus ada Kalau kita melihat Metabolisme Pathway Juga ada Database-nya Enzyme Juga ada Tentang database Tentang Pemberagian penyakit Seperti OMIM Kalau Bapak-Ibu tahu Itu database Untuk penyakit Genetik Dan yang sering dipakai Oleh Banyak kalangan Itu adalah Literature database Database yang berisi Hasil jurnal penelitian Dari researcher Dan ini Ini semua Masih ada banyak lagi Yang berkaitan dengan Data bioinformatik Next Jadi kita lihat ini Di bagian berikut ini Di gambar berikut ini Bioinformatik itu Datanya bervariasi Mulai dari Ini sangat kecil Hanya variasi Daripada Gene atau genome Yang Membuktikan Bedanya Reference Dengan Sample Apa bedanya Terus kita bisa Lebih besar Kita lihat Oh gene-nya Dengan Proteinnya seperti apa Spresinya Sequence seperti apa Motifnya Lebih besar lagi Kita lihat Structure-nya Seperti apa Proteinnya Apakah berpengaruh Pada Masa riset yang Lagi dikiti Ada juga Lingkungan yang Lebih besar yaitu Sistem biology Biodiversitas Dan sebagainya Next Oke ini contoh Daripada Database yang Sering banget Digunakan di dalam Bidang bioinformatika Namanya NCBI Atau kita biasanya Sebutnya The Gene Bank Ini kayak Goldmine-nya Bioinformatik Karena kalau Bapak dan Ibu Lihat Di kotak merah ini Data daripada The Gene Bank ini Sangat banyak Kategorinya Mulai dari Ada DNA atau RNA Sequence Protein Ada juga Gene Expression Juga ada Dia punya literatur Database sendiri Ada juga Structure daripada Protein Sangat banyak Jadi Kita mau ambil Data Bisa langsung Mengunjungi Webs ini Saya akan Memberikan contoh Bagaimana Contoh data Daripada NCBI ini Next Nah ini Contohnya Data dari Protein Sangkes Dari insulin Yang diambil Dari manusia Nah kita Lihat di sebelah Kiri ini Data dari NCBI ini Dia Mendeskripsikan Datanya Seperti apa Mulai dari Disubmitnya Ke database Kapan Di Yang sapi Siapa Lokasinya Dan informasi Sebagainya Nah terus kita Bisa ambil nih Protein Secretsnya Di Gene Banknya Kita bisa ambil Dan untuk Digunakan Untuk penelitian Bioinformatik Seperti ini Next Oke Yang jadi Pertanyaan adalah Apa sih Kontribusi Bioinformatik Sepanjang sejarah Jadi Salah satu Pencapaian terbesar Untuk bidang Bioinformatik Itu Yang terkena adalah Salah tentunya adalah Human Genome Project Ini Project ini Dilaksanakan Selama 13 tahun lebih Jadi Pada tahun 1990 Sampai 2003 Nah tujuannya Apa sih Human Genome Project ini Jadi pada saat itu Researcher Ingin Mengetahui Secara lengkap Apa sih Informasi genetik Secara lengkap Pemeta Jadi kita Memetakan Genetik manusia Dari mulai dari Kromosom 1 Sampai Kromosom 22 Dan juga Kroses Kromosom X dan Y Nah fungsinya apa Fungsinya apa Nah kita Mau Lebih memahami Penyakit genetik Yang Sangat Jarang terjadi Ataupun Cukup sering Juga dengan Adanya Human Genome Project Kita juga bisa Mengetahui Risiko Penyakit Yang ada Nah kalau Kita tahu Ada risiko Biasanya kita Bisa Memitigasinya Dengan Mengubah Pola hidup Dan diet Nah penelitian Penelitian Juga bisa Menggunakan Data tersebut Untuk Contohnya Misalkan Kita bisa Desain obat Interaksi protein Dengan Obat yang ada Dan sebagainya Human Genome Project Ini sudah Komplit Dan sudah Jadi kita Sudah Di BNN Informatik Sudah mendapatkan Gambaran besar Daripada Genetik manusia Next Nah Yang Lagi Lagi Hangat-hangatnya Bagaimana Di pandemi COVID-19 ini Aplikasi BN Informatik Nah kita Tahu ya Semua sudah Tahu Bapak dan Ibu Sudah tahu PCR itu Sudah Banyak yang tahu Gimana sih Nah kita Ambil sampel Sampelnya Di Di Preparasi Lalu kita Masukin Mesin PCR Nah tapi kan Mesin PCR ini Coba Memproduksi Outputnya Cuma Angka City Value Nah yang Benar Jamahkan Yang ngecek Kotil sampel Sama yang memberikan Laporan Hasil tes ini Gimana Yang membedakan Sample positif Sama sampel negatif Nah kalau City Valuenya Kita Lakukan Manual Satu-satu Positif Negatif Sepuluh Sampai Dua puluh Orang Bisa Tapi kalau Misalkan Udah Mencapai Seratus Atau Bahkan Ribuan Kan Gak Mungkin Sekali Nah makanya Ada Bioinformatics Funksinya Bioinformatics Adalah Membuat Program Untuk Mengecek Hasil dari RT-PCR Kualitas Sampelnya Gimana Apakah Oke Atau Tidak Untuk Dipakai Juga dapat Membedakan Mana sih Yang positif Mana sih Yang negatif Atau juga Kadang-kadang Ada yang Hasilnya Inverit Harus Dilakukan Tes Lesulang Supaya Untuk Meyakinkan Hasilnya Nah Sekarang kan Kita Hasilnya Ini Hasil Positive Negative Ini Disimpan Di dalam Database Jadi Bioinformatics Mengaporkan Untuk Hasil ini Disimpan Dalam Database Supaya Ada Laporan Ke Pemerintah Misalkan Ke Command Cash Jadi kita Data yang Ada Di TV Atau Di Laporan Berita Itu Datanya Dari sini Dari program Ini Next Nah Kita Sudah Lihat Bioinformatics Bisa Untuk Ngurusin Sample Daripada RTBCI Nah Untuk Di Virus Sendiri Bioinformatics Juga digunakan Untuk Meneliti Si Spesifik Virus COVID-19 Contohnya Apa sih Contohnya Kita Bisa Lihat Hubungan Evolusi Mutasi Yang Terjadi Di Virus COVID-19 Ini Dan Juga Kita Bisa Lihat Misalkan Di sebelah Kanan Ini Ada Protein Jadi Kita Pakai Penelitian Bioinformatics Kita Bisa Lihat Strukturnya Dari Virus Ini Seperti Apa Nah Nanti Ini Bisa Digunakan Mungkin Untuk Pengembangan Obat Atau Dan Sebagainya Juga Lihat Alignment Dari Sequence Daripada Virus Seperti Apa Di Pengembangan Buat Penelitian Ini Sudah Sangat Banyak Sudah Ada Banyak Platform Atau Software Yang Digunakan Untuk Meliti Virus Ini Contohnya Ada T-Bio Flavom Tauber Fine Bio Dan Sebagainya Ini Sangat Berkembang Dan Memudahkan Para Peneliti Untuk Melakukan Riset Selanjutnya Nah Ini Yang Kita Sudah Tahu Banyak Sekali Varian Corona Yang Sudah Ada Yang Sangat Lagi Hangat-hangatnya Itu Ada Varian Delta Yang Sangat Menghawatirkan Nah Pertanyaan Adalah Kenapa Kita Bisa Tahu Atau Membedakan Daripada Varian-Varian Yang Ada Ini Nah Bioinformatis Itu Memiliki Kemampuan Untuk Dia Simpan Informasi Biologis Daripada Si Corona Ini Nah Setelah Disimpan Kita Punya Datanya Dari Semua Sekuens Virus Corona Nah Dari Situ Kita Bisa Mengidentifikasikan Mana Yang Varian Baru Daripada Data Yang Kita Punya Dan Udah Ada Datanya Kita Bisa Merekskonstruksi Hubungan Dari Varian Yang Satu Dengan Yang Lain Itu Apa Bagaimana Perkembangannya Contohnya Hubungan Alpha Dengan Beta Itu Apa Gamma Dengan Delta Seperti Apa Itu Jalan Jalan Evolusinya Next Nah Ini Adalah Contoh Data Contoh Record Daripada Si Virus Corona Bisa Kita Lihat Ini Banyak Sekali Kita Bisa Lihat Dari Mana Negaranya Dari Dari Mana Dia Berasal Strain Grup Siapa Yang Submit Juga Ada Ini Ada Banyak Sekali Datanya Nah Ini Digunakan Untuk Mendata Daripada Pengembangan Atau Distribusi Daripada Si Virus Corona Ini Next Nah Ini Adalah Data Perkembangan Dari Virus Atau Mutasi Dari Desember 2009 Dan Sampai Hari Ini Kita Bisa Lihat Perkembangannya Dari Sampai Dia Dari Pertama Ada Sampai Menjadi Varian-varian Baru Seperti Alpha Gamma Jadi Kita Bisa Lihat Disini Bahwa Varian Tidak Langsung Tiba-tiba Ada Langsung Ada Varian Alpha Ada Prosesnya Ada Proses Dari Awal Dari Awal Supaya Akhirnya Sampai Akhirnya Dia Menjadi Varian Yang Baru Yang Kita Kenal sekarang Dari Data Itu Kita Bisa Lihat Varian Apasanya Sudah Masuk Di Negara Tentu Contohnya Seperti Indonesia Varian Apa Yang Ada Di Indonesia Kita Bisa Lihat Apakah Sudah Masuk Delta Apakah Sudah Masuk Alpha Sudah Berapa Banyak Kasus Yang Menyebab Dari Varian Tersebut Kita Bisa Lakukan Satu Record Next Nah Ini Salah Satu Penelitian Befumatif Yang Sangat Hangat Yang NGS Ini Yang Saya Lakukan Di Perusahaan Genetics Jadi NGS Itu NGS Itu Singkatan Next Generation Sequencing Jadi Dia Targetnya Itu DNA Atau RNA Sequence Tujiannya Apa Tujiannya Itu Untuk Mengidentifikasi Seluruh Atau Sebagian Besar Genome Yang Ada Pada Sample Atau Organisme Ini Sama Human Genome Project Tapi Ini Merupakan Teknologi Terbaru Dari Human Genome Project Nah Teknologi Ini Karena Dia Sangat Mempercepat Proses Sequencing Karena Teknologi Paling Mutakhir Dan Karena Adanya Teknologi Ini Jadi Kita Bisa Untuk Menganalisa Seluruh Informasi Genome Baik Itu Manusia Ataupun Hewan Yang Lebih Kompleks Cuma Dalam Satu Eksperimen Yang Tadinya Hitungan Butuh Waktu 13 Tahun Ini Cuma Kita Bisa Dapat Dalam Hitungan Jam Udah Dapat Datanya Data Genome Nah Sehingga Karena Ini Lebih Cepat Data Yang Diproduksi Daripada Teknologi Ini Sangat Cepat Jadi Perkembangan Data Daripada NGS Ini Sangat Meningkat Pesat Karena Waktunya Yang dibutuhkan Juga Cepat Nah Fungsinya Kita Bisa Mengidentifikasi Apa Perbedaan Antara Si Reference Dengan Sample Yang Kita Punya Jadi Kita Bisa Mengaitkan Mutasi Atau Varian Yang Berhubungan Dengan Satu Penatut Tentu Misalkan Seperti Kanker Atau Penyakit Yang lainnya Next Nah Di NGS Juga Itu ada Dua Kategori Yang pertama Seperti Saya bilang Tadi Ada DNA Sequence Ada juga RNA Sequence Bedanya Apa Bedanya Cuma Ada Di Aplikasinya Kalau DNA Sequence Itu Menyakut Vo Genome Sequencing Vo Exome Juga Ada Target Sequencing Nah Ini Tujuannya Beda Tujuannya Kalau DNA Sequence Itu Biasanya Kita Mau Tahu Mutasi Yang Common Atau Yang Rare Dalam Genome Apakah Mutasi Tersebut Mengakibatkan Penyakit Misalkan Kita Kalau Mau Tahu Kita Menggunakan Target DNA Sequence Nah Kalau RNA Sequence Ada Analisanya Itu Volt Transcriptum Sequence Macro RNA Melihat Macro RNA Atau Melihat RNA Nah Kalau RNA Sequence Ini Dibandingkan Dengan DNA Sequence Tahap Preparasinya Atau Persiapannya Lebih Kompleks Kenapa Selain Kita Harus Isolasi RNA Ini Kita Juga Harus Bakalan Suatu Refrost Transcription Namanya Yaitu Complementary DNA Atau CDNA Kenapa Karena CDNA Ini Lebih Stabil Ketika Dissequencing Nah Tujuannya Apa Kalau RNA Sequence Biasanya Kita Gunakan Untuk Melihat Apa Perbedaan Di Dalam Aspre Cijin Daripada Si Sampah Atau Si Pasien Juga Kadang-kadang Kita Melihat Dengan Namanya Post Transitional Modification Misalkan Kita Nah Ini Contoh Dita Penelitian Dari NGS Ini Saya Ambil Dari Pepper Tantietal 2021 Jadi Kalau Kita Bisa Lihat Penelitian NGS Ini Sangat Membutuhkan Melibatkan Banyak Software Dan Juga Parameternya Jadi Sampai Kita Dapat End Result Akhirnya Butuh Ada Prosesnya Proses Sampai Akhir Supaya Kita Dapat Hasil Yang Akurat Contohnya Kita Mesti Proses Di Quality Control Dulu Reads Yang Punya Quality Select Kita Hapus Dan Juga Abis itu Kita Lakukan Alignment Untuk Kita Tahu Untuk Kita Coverin Si Sample Kita Ke Referensinya Nah Lalu Udah Dialign Sama Si Dari Sample Ke Referensinya Nah Kita Mau Olah Lagi Supaya Kita Supaya Kita Dapat Hasil Yang Benar-benar Akurat Kayak Duplikasnya Kita Hapus Terus Kita Pakai Inder Relignment Dan Basic Calibration Ini Untuk Meminal Melisir Error Yang Ada Di Step Sebelumnya Nah Kalau Sudah Hasilnya Benar-benar Oke Sudah Benar-benar Bagus Baru Kita Bisa Melakukan Foreign Calling Atau Kita Mau Lihat Variasi Apa Perbedaan Daripada Referensi Yang Kita Punya Dengan Sample Yang Kita Gunakan Nah Udah Dapat Daripada Hasilnya Perbedaannya Apa Kita Masih Melakukan Anotasi Atau Kita Harus Ambil Mana Bagian Yang Kita Mau Lihat Terus Masih Ada Di Filter Harus Disaring Dulu Mana Yang Variasi Variasi Baru Kita Dapat Hasil Akhirnya Nah Pertanyaannya Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Pipeline Ini Selama Apa Nah Ini Sebenarnya Tergantung Daripada Seberapa Besar Daripada Ukuran Sample Dan Juga Seberapa Besar Si Komputer Tempat Untuk Melakukan Penelitian NGS Ini Next Nah Ini detail Aplikasi Daripada NGS Tersebut Ini Seperti Saya Bilang Tadi Kita Sekarang Bisa Tahu Resiko Penyakit Yang Resiko Penyakit Kayak Kanker Parkinson Juga Penyakit Jantung Jadi Kita Bisa Mitigasi Dengan Mengubah Pelah Hidup Dan Juga Sekarang Ini Ada Satu Bidang Namanya Pharmacogenomic Jadi Dia Meliti Daripada Genome Untuk Untuk Pelihat Kecocokan Obat Dan Juga Dosis Yang Sesuai Dengan Informasi Jidon Pasien Jadi Berdasarkan Ini Kita Bisa Oh Ini Obat Yang Tidak Cocok Atau Dosis Harus Dikurangi Atau Sebagai Macamnya Dan Juga Sekarang Kita Bisa Dengan Teknologi NGS Kita Bisa Identifikasi Apa Penyebab Daripada Penyakit Dari Mutasi Genetik Kadang Ada Penyakit Genetik Oh Ini Vari Ini Menjawabkan Penyakit A Misalkan Daripada NGS Ini Terus Kita Sekarang Sudah Lebih Pintar Kita Bisa Mengetahui Apa Yang Berbeda Daripada Komplok Pasien Antara Satu Dengan Contohnya Yang Paling Umum Adalah Ketika Kanker Ada Stadium Awal Ada Stadium Akhir Kita Bisa Lihat Perbedaan Daripada Stadium Awal Stadium Akhir Itu Apa Jadi Biasakan Itu Pihak Rumah Sakit Atau Pihak Dokter Bisa Menyelesaikan Perawatannya Atau Treatment nya Nah Tapi NGS Tersebut Punya Beberapa Kendala Yang Pertama Adalah Biaya Yang Paling Umum Ini Di Sebelah Kanan Side Ini Ada Gambar NGS Secencing Satu Alat Secencing Dari Perusahaan Illumina Variannya Konduknya Highsec 2,700 Nah Ini Saya cari Di internet Ini Seharga 4.400 Dollar Atau Kalau Dirupiahkan Itu Mungkin Bisa Mencapai 50 juta Ke atas Nah Sudah Alatnya Mahal Biaya Operasionalnya Juga Mahal Jadi Gak Main-main Untuk Melakukan Satu NGS Atau Operator NGS Itu Butuh Merogok Kocek Lumayan Jadi Mungkin Bisa Mengancak Mungkin Jutaan Dan Lalu Yang kedua Masalah kedua Adalah Memory Penyimpanan Jadi Semakin Kompleks Daripada Sample Yang Dimunakan Itu Semakin Besar Memorinya Contohnya Sendiri Kayak Manusia Manusia Itu Kalau Data NGS Manusia Itu Bisa Mencapai Setengah Tera Sampai Satu Tera Cuma Satu Sample Doang Satu Sample Aja Jadi Untuk Misalkan Kita Mau Meliti Berapa Misalkan 20 Sample Memori Seberapa besar Seperti itu Jika Waktunya Diburukan Waktu ini Kalau misalkan Sebagai Kompel Bukan Hitungannya Untuk Jalan Yang tadi Saya kasih Lihat Bukan Hitungan Lagi Perjam Tapi Sudah Hitungannya Perhari Berapa hari Karena Semakin Besar Semakin Lama Semakin Nah Karena Ada Waktu Memori Penjapan Besar Juga Mempengaruhi Proses Komputasinya Semakin Berat Dengan CPU Kalau kita Tau Makin Makan Banyak Memorinya Juga Makanya Tergantung Sekali Dengan Kemampuan Komputasinya Juga Nah Untuk Memitigasi Masalah Tersebut Sekarang Ini Baru Sekali Ada Namanya Low Cover Sequencing Atau Low Sequencing Nah Cover Itu Apa Cover Itu Rata 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 Daripada Rips Sample Kita Yang Meng-cover Daripada Si Reference Nah Kalau Misalkan High Coverage Itu Bisa Mencapai Lebih Dari 30 X Nah Kalau Low Coverage Lebih Rendah Sangat Rendah Kadang Bisa Di bawah 5 Ada Juga Yang Di bawah 1 0, Sekian 0,5 Sampai 0,8 Nah Di bawah Ini Biasanya Disebut Karena Sangat Rendah Dibilang Ultra Deep Sequencing Karena Sangat Rendah Sangat Rendah Ultra Nah Teknologi Ini Sudah Sangat Banyak Sekali Dipakai Sudah Ada Penelitian Penelitian Yang Menggunakan Teknologi Ini Karena Lebih Lebih Sedikit Lebih Lebih Gampang Untuk Dianalisa Contohnya Kita Bisa Bikin Statical Genetics Ada Composite Association Study Dan sebagainya Nah Tapi Karena Datanya Sangat Sangat Kecil Tidak Meng-cover Semua Daripada Referensi Yang ada Kita Harus Memastikan Daripada Akurasi Di Low-covered Sequencing Caranya Gimana Caranya Dengan Proses Imputasi Proses Imputasi Apa Proses Imputasi Adalah Ini Kalau kita Punya Reference Sequence Yang Di Tengah Ini Nah Kita Juga Punya Rate Hasil Daripada Sequencing Rate Ini Kita Dapat Daripada Black Coverage Sequencing Nah Karena Dia Long Gak Semuanya Meng-cover Si Reference Masih Ada Base Base Atau Nucleotot Yang Ilang Yang Tanda Tanya Ini Ilang Nah Kita Mau Supaya Sample Yang Kita Pakai Satu risk Yang Kita Pakai Bisa Digunakan Untuk Mengidentifikasi Varian Yang Berhubungan Dengan Satu Penyakit Tentu Atau Penalty Tentu Caranya Gimana Kita Proses Imputasi Imputasi Itu Untuk Menebak Apa Si Yang Base Yang Ada Di Tandatanya Tandatanya Ini Nah Biasanya Dia Mengenalkan Suatu Argument Tentu Satu Statistik Untuk Menebak Apa Si Yang Ada Di Posisi Ini Jadi Tentu Hesinya Apa Untuk Meningkatkan Akurasi Hasilnya Nanti Next Nah Ini Salah Satu Contoh Daripada Implementasi NGS Di dunia Kesehatan Yaitu Di dunia Diagnosa Jadi Dia Weper Ini Menceritakan NGS Itu Bisa Digunakan Untuk Alat Diagnosa Yang Akurat Yang Lebih Spesifik Lagi Dia Menggunakan NGS Untuk Mendiagnosa Penyakit Kelainan Saraf Dia Menceritakan Ada Tiga Pasien Tiga Pasien Ini Dicurigai Memiliki Penyakit Saraf Tapi Tidak Punya Diagnosa Yang Confirm Yang Pasti Nah Yang Paling Kasian Pasien Nomor Tiga Dicuritakan Bahwa Di Masa Mudanya Di Masa Kanak Dia Ada Kecurigaan Mempunyai Kelainan Tapi Dokter Tidak Bisa Tahu Penyakit Apa Sehingga Diagnosanya Tertunda Selama Bertahun-tahun Sampai Dia Berumur Sekitar 20 Tahuan Nah Kita Tahu Banyak Istilah Kalau Diagnosinya Benar Ya Pasti Perawatannya Si pasien Juga Benar Tapi Kalau Kita Tahu Apa Penyakitnya Kita Tuga Tidak Bisa Untuk Melakukan Perawatan Segment Next Nah Ini Detailnya Daripada Paper Tersebut Dia pakai Strateginya For Exome Sequence Ini Dia pakai DNA Sequence Kategori Nah Dari Ketiga Pasien Ini Dia bisa Mereka bisa Mendeteksi Varian Yang berhubungan Dengan Penyakit Tertentu Sebagai Berikut Pasien Satu Dia Nemu Varian Di Gen CYP27A1 Oh Berarti Dengan Adanya Varian Ini Di gen Ini Berarti Pasien Ini Terindikasi Mempunyai Penyakit Namanya CTX Ini Sangat Jarang Yang Kedua Lagi Punya Varian Di Posisi Ini Di Bidang Di Gen ABCD1 Nah Dengan Adanya Ini Pasien Terindikasi Dengan Penyakit SLD Terakhir Pasien Ketiga Sama Juga Ada Varian Ada Gen Gen SLC2A1 Maka Bisa Terindikasi Dengan Diagnose Dengan Penyakit Glute 1 DS Nah Tetapi NGS Hasil Daripada NGS Ini Ini Tidak Berdiri Sendiri Ada Tes Pendukung Yang Dilakukan Oleh Rumah Sakit Tersebut Untuk Mengonfirmasi Hasil Ini Contohnya MIA Atau Mereka Mereka Melakukan Tes Darah Juga Melakukan Tes Cerebes Spinal Dan Lain-lainnya Next Oke Semuanya Kita Biar sebentar Waktu dan Tempat Saya Kembalikan Ke Moderator Terima kasih Terima kasih Kak Kevin Penjelasannya Cukup Lengkap Tidak Biomformatik Itu Apa Terus Apa Jasi yang dikerjakan Di dalam Biomformatik Dan Juga Tadi Ada Sharing Sedikit Tentang Apa Yang dikerjakan Oleh Kak Kevin Di PT Nala Genetics Jadi ingat Kalau tidak salah Salah satu Data Yang mungkin Akan sering digunakan Dalam industri 4.0 Itu adalah Data genetis Jadi kita Memang butuh Kahlian ahli Ahli-ahli Yang Bisa membaca Data genetis Tersebut Nah Untuk Q&A Ini Kita coba Buka satu Termin dulu Ada Beberapa Ini mohon maaf Ada beberapa Yang mungkin Bisa saya Lempar Di Sesi akhir Karena Materinya Itu akan ada Di materinya Kak Anggi Jadi saya Pilih-pilih dulu Ini ada Satu Pertanyaan Dari Kak Bayu Ardi Do we use Python pandas In bioformatik Jadi apakah Kita Menggunakan Python pandas Di Analisa Bioformatika Iya Sangat Sangat Dipakai sekali Pandas Itu kan Untuk Apa Untuk Data frame Di python Saya di Kerjaan Juga setiap hari Berurusan Hala pandas Hala python Untuk Peneliti Data-data Bioformatik Jadi sangat Kepakai sekali Contohnya Kayak bikin Tadi Kayak bikin Program untuk PCR Nah itu Kita pakai Panda Untuk Apa Apa sih Kayak Mengatur Databasenya Atau Mengatur Mengatur Datanya Seperti apa Yang akan Diprint ke Database Atau ke Masyarakat Laporannya Jadi terpakai Terpakai sekali Terpakai sekali Identifikasi Paham Masalahnya itu Karena apa Baru kita bisa Mengimplementasikannya Jadi Untuk Bain Informatik ini Daya analitiknya Harus Dikembangkan Begitu Itu sih Kalau aku yang pertama Aku yang Utama Kayak analitik Ya kak Oke Selanjutnya Ini ada Kak Genom Sequencing Itu apa Mungkin Ada satu lagi Kenom Itu apa Mungkin bisa Sekalian Dijelaskan Kak Kevin Jadi Kita kan Kita misalkan Manusia Kalau kamu Tau Manusia itu Kompleks Sekali Jadi Di dalam Tubuh manusia itu Ada Gene Protein Yang berbeda Nah Genom itu apa Gene Itu Kumpulan Dari Gene Atau Protein Di tubuh Manusia Sehingga Membentuk Satu Organisme Jadi kita Data gene Itu seluruh Keseluruhan Daripada Satu Satu Organisme Tersebut Contohnya Kayak Manusia Yang paling umum Seperti itu Jadi Genom adalah Kumpulan Seluruh kumpulan Data genetis Dari suatu Individu Ya Kak Kevin Ya Betul Genom Sequencing Genom Sequencing Apa Jadi Kita Genom Sequencing Itu Kita Dari Yang biologi Yang gak bisa Kita lihat Yang bisa Kita mau Terjemahkan Kekomputan Untuk Pendidikan Jadi Dengan Sequencing Jadi Dari Suatu Sel Atau Suatu Gene Kita mau Terjemahkan Jadi data Komputer Nah Itulah Sequencing Jadi Ada di Komputer Seperti itu Oke Jadi Proses Untuk Mengubah Data Biologisnya Itu Menjadi Data Elektronik Yang bisa Dipaca Oke Ini ada Satu lagi Dari Pak Effendi Apa Bedanya Mesin PCR Biasa Dengan Mini PCR Apakah Ada Beda PCR Dengan Mini Kalau 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 Saya kurang Tahu Karena Saya Bukan Alatnya Tapi Mungkin Aplikasinya Berbeda Supaya Mungkin Bisa Menghasilkan Hasil yang Lebih Akurat Atau Lebih Cepat Jadi Teknologi PCR Ini Sebenarnya Berkembang Terus Jadi Tidak Cuma Mengandalkan Satu Alat Jadi Ada Alat Ada Produk Baru Lagi Yang Lebih Canggih Tapi Untuk Tidak Alatnya Saya Masih Pernah Tahu Oke Mungkin Nanti Kita Bisa Cari Barang Barang Ya Kak Mungkin Satu Lagi Sebelum Kita Masuk Ke Maternya Kak Anggi Ini Hubungan Alpha Dan Delta Dalam Sequencing Detail Seperti Apa Di Bioinformatika Maksudnya Ini Mungkin Maksudnya Dengan Saya Rasa COVID Yang Variant Alpha Dan Delta Mungkin Bisa Dijelasin Dikit Sekuencing Detailnya Itu Kayak Apa Jadi Kita Punya Virus Genetik Kita Translate Kita Masuknya Kekomputer Itu Namanya Poses Sequencing Jadi Kita Preparasi Datanya Terus Kita Masuk Ini Kekomputer Untuk UTT Nah Dari Tata Tersebut Kita Bisa Melakukan Banyak Hal Di Simulasi Simulasi Yang Ada Contohnya Kayak Kita Mau Lihat Protein Daripada Si Farrell Ini Bedanya Apa Apakah Akan Mengubah Misalkan Mengubah Struktur Dari Protein Tersebut Atau Akankah Mengubah Daripada Penyebaran Tingkat Penyebaran Atau Tingkat Keparahan Daripada Penyakit COVID Jadi Sequencing Ini Sangat Sangat Bermanfaat Sekali Di Pandemi Ini Juga Bisa Melihat Distribusinya Distribusi Varian Varian Tersebut Jadi Kita Bisa Tahu Sebanyak Apa Varian Yang Ada Di Indonesia Misalkan Dari 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 Persekuensi Di Sequencing Kita Bisa Lihat Bedanya Alpha Dan Delta Itu Genetiknya Apa Bedanya Bisa Identifikasi Dengan Lanjut Lalu Kita Bisa Mapping Kita Di Peta-peta Yang Terun Tadi Oke Jadi Itu Untuk Yang Termin Pertama Dulu Nanti Sisanya Kita Akan Lanjut Lagi Setelah Materi Dari Kak Anggi Tentang Bioformatik Di Bidang Industri Boleh Minta Tolong Share Screen Lagi Oke Sekali Lagi Bapak Ibu Kakak Adik Kalau Ingin Bertanya Silahkan Terus Di Q&A Nanti Kita Bacakan Setelah Materinya Selesai Silahkan Oke Terima Kasih Pak Rizky Sebelumnya Aku Sudah Coba Lihat Lihat Dari Pertanyaan Kolom Q&A Sepertinya Bakal Ada Yang Kejawab Juga Di Bagian Aku Langsung Aja Kalau Gitu Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Kevin Prinsip Kerja Bioinformatik Seperti Apa Cara Kerjanya Di Under The Hood Di Bawah Itu Gimana 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 Aplikasinya Kalau Sudah Masuk Kerana Industri Peng Aplikasi Anda Dan Cara Kerja Seperti Apa Boleh Next Oke Sebelum Kita Masuk Ke Arah Contoh Contohnya Kita Lihat Dulu Trend Bioinformatika Seperti Apa Bisa Dilihat Di Yang Bagian Sebelah Kiri Itu Ada Grup Kata-kata Di Situ Bisa Dilihat Trendnya Adalah Ke Arah Pertama Precision Medicine Kemudian Next Generation Sequencing Yang Seperti Research Kak Kevin Yang Tadi Kemudian Masuk Cancer Genomic Dan Personal Genomic Itu Yang Paling Wow Yang Paling Trend Trend Kemudian Di Industri Itu Penerapannya Seperti Apa Sebelum Kita Lihat Kita Harus Lihat Sebelum Kita Ke Arah Industri Kita Lihat Dulu Pembagian Seperti Apa Bioinformatik Tadi Ada Yang Bisa Ke Agrikultur Ada Yang Bisa Ke Kesehatan Binatang Atau Animal Studies Atau Yang Lebih Ke Ke Arah Manusia Ke Arah Cancer Precision Medicine Atau Bahkan Ke Arah Forensik Tuh Boleh Next Nah Ini Aku Ambil Beberapa Contoh Company Company Atau Perusahaan Yang Menggunakan Bioinformatik Untuk Di Bidang-bidang Industri Yang Tadi Pertama Ada Next Biotic Next Biotic Tujuannya Itu Apa Tujuannya Adalah Meningkatkan Kesehatan Atau Taraf Hidup Binatang Binatang Ternak Seperti Sapi Ayam Dan Sebagainya Biasanya Mereka Menggunakan Antibiotik Untuk Mengombati Hewan-hewan Ternak Tersebut Tapi Kalau Kita Tahu Ada Banyak Efek Samping Dari Antibiotik Itu Sendiri Baik Untuk Hewan Tersebut Ataupun Kita Kalau Kita Sudah Mengkonsumsi Pangan Atau Dari Hewan-hewan Ternak Itu Tujuan Dari Next Biotic Adalah Mengembangkan Alternatif Dari Antibiotik Dengan Menggunakan Bacteri Atau Virus Yang Sudah Diprogram Untuk Menyerang Bakteri-bakteri Tertentu Tugas Bioinformatik Di sini Adalah Mencoba Untuk Melakukan Analisa Data Sehingga Virus Itu Bisa Membawa Terapi Atau Molekul Terapi Yang tepat Khusus Hanya Untuk Bakteri Tertentu Supaya Tidak Ada Efek Samping Untuk Misalkan Efek Samping Terhadap Justru Binatang Lebih Sakit Kemudian Setelah Bisa Bioinformatik Setelah Mencari Molekul-molekul Tersebut Mereka Melakukan Apa Mereka Mencoba Mengecek Apakah Molekul Kandidat Ini Bisa Dimasukkan Kedalam Virus Apakah Virus Bisa Membawa Atau Tidak Kemudian Dicek Apakah Virus Ini Bisa Sebagai Contoh Kita Ambil Bakteri Contoh Streptococcus Misalkan Apakah Virus Ini Bisa Membawa Molekul Obat Yang Emang Secara Khusus Mentarget Streptococcus Tersebut Itu Kalau Untuk Dalam Kesehatan Company Yang bergerak Di bidang Kesehatan Binatang Ternak Kemudian Kita Lanjut Ke bagian Agrikultur Kita kan Indonesia Kan Indonesia Sejari Terkenal Sebagai Negara Agrikultur Yang Emang Explora Biasanya Petanian Ada Juga Kasusnya Mungkin Ada yang Tahu Dengan Company Bayer Apa yang Mereka Lakukan Di Sini Yang Mereka Lakukan Adalah Membantu Menidentifikasi Mikroba Mikroba Di Dalam Tanah Untuk Meningkatkan Kesumburan Tanah Tersebut Yang Pada Akhirnya Meningkatkan Panen Atau Meningkatkan Kualitas Tanaman Yang Dapat Dipanen Ini Bergunanya Dimana Bergunanya Adalah Ketika Misalkan Terjadi Musibah Misalnya Kebakaran Hutan Atau Mungkin Tanahnya Kurang Subuh Atau Gersang Bagaimana Kita Bisa Optimasi Tanah Tersebut Supaya Bisa Kita Tanam Dengan Tanaman Yang Memang Kita Konsumsi Atau Kita Butuhkan Bioinformatik Bioinformatik Kerjanya Di bagian Apa Tentu Saja Identifikasi Biodiversitas Dan Mikrobat Tentu Yang Ada Di Dalam Tanah Dari Sample Yang Diambil Dan Itu Pun Kita Punya Data Set Dikasih Lihat Sama Kak Kevin Contoh Contoh Data Set Bioinformatik Ada NCBI Data Bank Dan Semacamnya Kemudian Masuk Ke Arah Forensik Mungkin Yang Suka Nonton Film Film Penjahat Atau Detektif CSA Pasti Sudah Tahu Biasanya Kalau kita Lihat dari Film Film Sebut Polisinya Ambil Sample Dari TKP Ada Sample DNA Kemudian Dianalisa Dan Akhirnya Ketau Ternyata Yang Melakukan Kejahatan Ini Si A Misalkan Ini Sudah Jelas Kelihatan Jadi Bioinformatik Bagian Apa Di Bagian Mengambil Data-data Genetik Manusia Dan Mencoba Untuk Menganalisanya Dan Mencocokkan Dengan Sample Yang Didapat Dari TKP Ujung-ujungnya Untuk Apa Satu Sudah Pasti Untuk Membantu Menangkat Memang Pelaku Kejahatan Atau Kriminal Kedua Adalah Mengurangi Adanya Kesalah Kesalahpahaman Atau Mengurangi Orang Yang Mengurangi Tuduhan Atau Hukum Untuk Orang Yang Sebenarnya Tidak Besalah Tapi Disalahkan Itu Kalau Untuk Di bidang Forensik Next Kemudian Lanjut Dari Aplikasi Research Research Yang Dilakukan Oleh Kak Kevin Yaitu Dengan Menggunakan Illumina Atau Mesin Sequencing Mesin Yang Memang Mengambil Sample Dari Misalkan Data Biologis Untuk Melihat Sekuen DNA Seperti Apa Jadi Sebenarnya Aku Bisa Kasih Analogi Lagi Seperti Kita Punya Buku Kita Punya Organisme Anggap Organisme Itu Buku Kemudian Disitu Ada Alfabet Alfabet Kayak A B C D E Itu Anggap Kita Tidak Tau Itu Organismenya Apa Ini Buku Itu Apa Maka Kita Melakukan Sequence Atau Mencoba Untuk Memilah Huruf-huruf Yang Ada Dalam Buku Itu Kemudian Menyusun Sehingga Kita Tau Menyusunnya Sehingga Kita Bisa Melakukan Pembandingan Dengan Organisme Lain Untuk Apa Untuk Bisa Tau Ternyata Ini Bukunya Buku Matematika Misalkan Atau Ternyata Ini Bukunya Buku Biologi Seperti itu Tujuan 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 Untuk Apa Disini Bisa Lihat Disini Ada Tujuan Untuk Research Ada Untuk Clinical Clinical Lebih Ke arah Sudah Pengobatannya Research Bisa Untuk Research Cancer Agrigenomics Yaitu Agrikultur Yang Seperti Contoh Yang Sebelumnya Contoh Selanjutnya Mikrobiologi Habis Itu Complex Disease Atau Penyakit Penyakit Yang Kita Masih Belum Tahu Penyebabnya Atau Pengobatannya Seperti Apa Itu Akan Masuk Kedalam Tahap Clinical Clinical Yang Dimana Kita Dapat Penyebabnya Apa Kemudian Kita Coba Dengan Terapi Yang Mau Kita Kembangkan Misalkan Terutama Untuk Grip Body Health Bisa Genetic And Resist Terutama Untuk Misalkan Penyakit Contoh Penyakit Yang Misalkan Kita Belum Tahu Dia Karena Apa Dan Pengobatannya Apa Dan Terakhir Bisa Masuk Juga Ke Onkologi Onkologi Atau Terapi Terapi Kanker Next Disini Ada Contohnya Ini Di Peroleh Dari Data Amerika Jadi Amerika Ini Mereka Punya Database Sendiri Untuk Kanker Mereka Kerjasama Dengan Rumah Sakit Untuk Melakukan Sequencing Atau Analisa Data Sample Dari Biopsi Biopsi Kanker Dan Menyatukannya Menjadi Satu database Kita Bisa Lihat Disini Total Genetiknya Itu Berapa Disini 23.000 Genes Yang Berkontribusi Terhadap Beberapa Kanker Kemudian Ada Mutasi Mutasinya Sangat Banyak Ada 3 Juta Mutasi Dan Itu Semua Berkontribusi Terhadap Kanker Yang Bisa Dilihat Di Sebelah Kanan Sudah Dibagi Per Tipe Tipe Kanker Ada Kanker Paru Paru Kanker Payudara Yang Paling Tinggi Hasilnya Next Data Yang Sudah Dikumpulkan Tadi Data Genetik Yang Sudah Bisa Divisualisasikan Tadi Itu Sudah Kita Kumpulin Terus Kita Ngapain Pastinya Kita Analisa Analisa Seperti Apa Aku Ambil Contoh Salah Satu Melakukan Analisa Overall Survival Overall Survival Adalah Kemungkinan Dia Selamat Itu Berapa Sampai Berapa Lama Kalau Tidak Menggunakan Pengobatan Yang Ditargetkan Terhadap Gen-gen Tertentu Contoh Ini Ada Cancer Set Kita Ambil Dari Kanker Pankreas Kemudian Dari Total Data Yang Kita Punya Misalkan Dia Mengambil Target Gen Tertentu Kalau Tanpa Pengobatan Kira-kira Bisa Sampai 7 Tahun Kalau Misalnya Udah Tahap Klinikal Atau Tahap Pengobatan Itu Seperti Apa Di Sini Kita Bisa Mengakukan Pengembangan Terhadap Obat-obat Yang Mentarget Suatu Gen Tertentu Dengan Kita Sudah Mentarget Gen Tertentu Itu Kita Bisa Visualisasikan Dan Simulasikan Kalau Misalkan Gen Itu Tertarget Pengobatan Ini Kira-kira Survival Rate Atau Durasi Keselamatan Itu Bisa Hampir Berapa Lama Disini Tujuannya Untuk Apa Mengurangi Kita Bisa Memberikan Untuk Dokter Bukan Kita Mengurangi Dokter Dokter Atau Mungkin Medical Professional Yang Di Gara Depan Untuk Tidak Salah Memberikan Pengobatan Berdasarkan Data-data Yang Sudah Kita Analisa Oke Next Oke Kemudian Tunggu-tunggu Gimana sih Bioinformatik Di Indonesia Pastikan Orang-orang Pada mikir Ya Bioinformatik Itu Baru Jarang Banget Kedengeran Ya kan Sebenarnya Bioinformatik Itu ada Gak Di Indonesia Dan Berguna Gak Di Indonesia Lebih Tepatnya Ya Emang Ada Bioinformatik Itu Emang Udah Ada Aku Dan Kevin Contoh Nyatanya Kalau di Indonesia Ada Beberapa Company Yang bergerak Di Bioinformatik Riset Ini Contohnya Analogenetics Sudah Pasti Dari Kevin Tujuannya Di sini Adalah Apa Untuk Melakukan Tes Genetik Yang Digunakan Untuk Menganalisa Rekomendasi Interaksi Obat Jadi Misalkan Aku Sama Kevin Aku Misalnya Gak Bisa Minum Susu Kevin Bisa Minum Susu Jadi Aku Lactose Intolerant Kan Gak Mungkin Aku Dikasih Dokter Susu Untuk Pengobatan Tidak Mungkin Nah Itu Yang terjadi Di Nala Genetics Mereka Mencoba Untuk Melakukan Interaksi Interaksi Obat Dengan Genetik Kita Sendiri Untuk Apa Supaya Kita Tidak Overdosis Obat Misalkan Atau Tidak Ada Efek Samping Obat Yang Tidak Diinginkan Kemudian Ada Nusantix Nusantix Ini Mungkin Untuk Yang Pencinta Skincare Karena Yang Digunakan Disini Adalah Melakukan Tes Untuk Mikrobia Mikrobium Bakteri Atau Jamur Pada Lapisan Kulit Kalau Tadi Yang Sebelumnya Di Tanah Ini Di Kulit Untuk Apa Untuk Misalkan Aku Tidak Bisa Pake Skincare A Tapi Kevin Bisa Pake Skincare A Bagaimana Aku Tahu Kedepannya Aku Mesti Pake Skincare Apa Misalkan Begitu Atau Perawatan Yang Paling Pas Untuk Kulit Aku Apa Sih Begitu Itu Dianalisanya Pake Apa Ya Tes Mikrobia Bakteri Atau Jamur Ini Dilakukan Dengan Step Step Atau Protokol Dari Bioformatik Kita Ambil Sample Kita Analisa Kemudian Kita Coba Cek Dengan Target Target Yang Ada Apakah Itu Menguntungkan Atau Tidak Menguntungkan Begitu Kemudian Ada Namanya Nutrigemi Adalah Tes Genetik Untuk Penganalisa Respon Tubuh Terhadap Asupan Nutrisi Dan Aktivitas Fisik Jadi Misalkan Aku Sendiri Ada Genetik Yang Memang Aku Gak Bisa Pake Vitamin A Tapi Aku Butuh Lebih Banyak Vitamin D Misalkan Bagaimana Aku Tahu Setelah Aku Melakukan Tes Genetik Ini Aku Bisa Lihat Dari Genetik Database Genetik Yang Kita Punya Harusnya Dengan Kita Cocokkan Dengan Punyaku Ini Ada Ketidak Seimbangan Atau Tidak Sama Artinya Apa Bisa Jadi Memang Yang Tadi Aku Bilang Aku Lebih Butuh Vitamin D Dibanding Orang Biasa Itu Yang Dilakukan Di Metrigemi Kemudian Next Nah Kemudian Trend-trend Biafomatika Indonesia Sendiri Sebenarnya Di News-news Atau Di Media-media Sudah Banyak Diberitakan Terutama Mungkin Karena Meningkatnya Tingkat Kesadaran Kesehatan Masyarakat Beberapa Tahun Kebelakang Ini Sudah Ada Contohnya Diberitakan Di detik Dan Beberapa Media-media Outlet Selanjut Berikutnya Terutama Untuk Apa Terutama Biasanya Lebih Ke arah Mencoba Mencari Terapi Terapi Herbal Coba Next Kemudian Di Indonesia Sendiri Kita Sudah Ikut Dalam Asosiasi Apibionet Atau Asia Pacific Bioinformatic Network Jadi Negara kita Indonesia Sudah Masuk Dalam Asosiasi Bioinformatika Di ASEAN Jadi Sudah Ada Linknya Kemudian LIPI Sendiri Salah Satu Lembaga Research Di Indonesia Itu Memang Mereka Punya Ada Research Center Untuk Bioinformatika Sendiri Kemudian Next Nah Kemudian Untuk Inbio Asosiasi Bioinformatika Di Indonesia Sendiri Sudah Ada Namanya Inbio Kemudian Dari Beberapa Universitas Seperti BINUS Mereka pun Sudah Mengembangkan Bioinformatik And Data Science Center Walaupun Bukan sekolahnya Tapi Hanya Data Science Center-nya Aja Pelatihan Dan Personally Aku juga Sama Ben Sama Kevin Kita sudah Melakukan Magang-magang Juga Ke arah Dengan BINUS Untuk Perihal Bioinformatik Kemudian Workshop-nya Juga Next Kemudian Kedepannya Bioinformatik Seperti apa Coba kita Cek Coba Next Mungkin Ada yang Udah pada Menduga-duga Soalnya Di kolom Q&A Udah ada Yang nanya Kalau kita Ngomongin Trend Bioinformatik Bioinformatik Tadi kan Soal Kesehatan Dan Teknologi Jadi Kalau kita Ngomongin Trend Bioinformatik Kita juga Harus tahu Trend Kesehatan Dan trend Teknologi Kedepannya Seperti Apa Pasti Udah Ada yang Familiar Dengan Big Data Dan Mungkin Tadi Di kolom Komentar Machine Learning Dan Semacamnya Itu Emang Diperlukan Untuk Kedepannya Dan Sudah Banyak Yang memakai Ilmu-ilmu Seperti itu Di Beberapa Perusahaan-perusahaan Luar Bahkan Di Indonesia Juga Ada Jadi Untuk Kedepannya Bioinformatika Itu sendiri Mereka Tidak Hanya Mengambil Data Dari Misalnya Di rumah sakit Karena Dengan Kemajuan Teknologi Aku pun Bisa Ngecek Organ Vital Vitalku Sendiri Tanpa Harus Ke rumah Sakit Misalkan Mungkin Yang punya Apple Watch Atau Smart Watch Untuk Mengecek Oh Detak Jantungku Sekian Saturasi Oksigenku Sekian Walaupun Belum Tentu Akurat Tapi Itu Bisa Jadi Untuk Keep Track Dengan Kesehatan Kita Kedepannya Kesehatan Akan Jadi Tanggung jawab Kita Juga Sebenarnya Sekarang Juga Cuman Kedepannya Kita Lebih Transparan Soal Kesehatan Kita Tugas Bainformatik Itu Apa Kedepannya Bainformatik Akan Dapat Lebih Banyak Data Karena Dari Device Yang Tadi Kemudian Meningkatnya Tes Genetik Dan Data Biologi Atau DNA Yang Sudah Kita Punya Sekarang Juga Meningkat Ujung Ujungnya Menjadi Big Data Dan Bainformatik Di sini Tugasnya Masih Tetap Sama Mengintegrasikan Data Dan Menganalisisnya Tapi Bagaimana Menganalisisnya Ya Masuk Ke Arah Machine Learning Dan Misalnya Artificial Intelligence Itu Sendiri Untuk Apa Tujuan Tetap Sama Memberikan Diagnostik Yang Lebih Akurat Terapi Yang Lebih Akurat Untuk Kedepannya Bisa Jadi Untuk Personalized Medicine Juga Gitu Next Nah Itu Aku kasih Contoh Satu Yang Menurut Aku Interesting Salah Satunya Adalah Atomwise Atomwise Sendiri Adalah Perusahaan Yang Menggunakan Machine Learning Untuk Mempercepat Pencarian Interaksi Target Molekul Obat Gitu Nah Bagaimana Caranya Kalau Kalau Bisa Dilihat Bisa Dilihat Animasi Yang Di sebelah Kanan Ada Yang Warna Ijo Besar Itu Dan Ada Yang Warna Putih Gerak Gerak Itu Oke Terima Kasih Nah Yang Putih Itu Apa Yang Ijo Itu Apa Yang Putih Itu Adalah Molekul Struktur Molekul Yang Kita Punya Atau Mungkin Mereka Punya Dari Database Mereka Yang Ijo Itu Apa Yang Ijo Itu Adalah Target Protein Misalkan Virus Atau Penyakit A Misalnya Dia Yang Paling Berkontribusi Terhadap Penyakit A Ini Adalah Protein Yang Warna Ijo Itu Kemudian Kita Ingin Mengembangkan Obat Untuk Mentarget Protein Ijo Itu Biasanya Tanpa Yang Yang Dulu Biasanya Itu Membutuhkan Waktu Yang Sangat Lama Itu Bisa Bertahun Untuk Mencari Interaksi Yang Tepat Tapi Dengan Adanya Big Data Dan Machine Learning Sekarang Kita Bisa Melakukan Simulasi Lebih Cepat Jadi Yang Putih Itu Dia Ganti Karena Dia Mencoba Untuk Cari Yang Paling Pas Di Protein Itu Apa Tugas Bi-informatik Apa Tugas Bi-informatik Masih Sama Mengambil Data-data Molekul Yang Ada Menganalisis Masukkan Interaksi Interaksi Kemungkinan Dia Kemungkinan Dia Ada Interaksi Yang Berbahaya Atau Tidak Itu Masih Tetap Sama Tapi Yang Beda Adalah Waktu Untuk Melakukan Analisanya Sekarang Lebih Cepat Itu Saja Kemudian Atom Ways Ini Sendiri Mereka Sudah Berhasil Menerapkannya Di bidang Onkologi Seperti Yang Di Sebelah Kiri Itu Onkologi Sudah Berhasil Diterapkan Di Infectious Disease Juga Berhasil Diterapkan Untuk Penyakit Saraf Atau Obat-obatan Untuk Kardiologi Kardiofaskular Atau Kardiologi Itu Juga Berhasil Diterapkan Oleh Mereka Walaupun Memang Akurasinya Belum Sampai Yang 90% Ke Atas Oke Lanjut Kemudian Life Beat Nah Tadi Kevin Sudah Memperlihatkan Yang Gambar Awal Itu Bioformatik Tools Untuk COVID Itu Banyak Ada Yang Untuk Menganalisa Datanya Untuk Menjadikannya Sebagai Phologenetic Tree Atau Yang Untuk Mengetrack Mutasi Atau Untuk Yang Membuat Bentuk Struktur Kayak Yang Protein Tadi Itu kan Banyak Step Stepnya Nah Life Beat Ini Adalah Salah Satu Platform Yang Khusus Untuk Riset Seperti Itu Jadi Sebelumnya Kalau Sebelumnya Kita Masih Lama Untuk Melakukan Risetnya Mereka Dipercepat Dengan Protokol Protokol Tahapan Yang Lebih Otomatis Aja Begitu Nah Ini Bisa Dari Struktural Prediction Atau 3D Struktural Prediction Itu Yang Protein Tadi Yang Protein Ijo Tadi Kenapa Bisa Jadi Protein Yang 3D Seperti Itu Kemudian Single Cell Analysis Itu Untuk Bisa Ke Gene Association Untuk Melihat Asosiasi Antara Genetik Ini Apakah Ada Hubungannya Dengan Genetik B Atau Genetik C Begitu Tujuan 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 Untuk Terapi Menentukan Target Terapi Jangan Sampai Kita Target Genetik A Ini Membuat Obat Untuk Target A Ini Tapi Yang Ketarget Juga A B Dan C Dan Malah Bukannya Membuat Kita Lebih Sehat Malah Lebih Sakit Gitu Kemudian Yang Terakhir Yang Terakhir Ini Biological Image Classifier Jadi Menggunakan Machine Learning Atau AI Untuk Melakukan Analisis Gambar Yang Lebih Otomatis Dengan Akurasi Yang Tinggi Tentunya Nah Aku Mention Ini Kenapa Karena Di Slide Berikutnya Boleh Tolong Slide Berikutnya Indonesia Sebenarnya Sudah Ada Dan Mereka Menerapkannya Untuk Deteksi COVID Dengan CT scan Paru Walaupun Memang Kita Belum Tahu Secara Pasti Akurasinya Apakah Sudah Bagus Untuk Diterapkan Di Real World Atau Use Case Di Dunia Sekarang Dunia Luar Atau Hanya Masih Di Tahap Riset Saja Tapi It's A Progress Kedepannya Seperti Itu Begitu Oke Untuk Next slide Kita Masuk Ke Summary Aku Juga Tidak Banyak Presentasi Karena Tadi Sudah Banyak Dijelasin Juga Sama Kak Kevin Aku Mau Menutup Dengan Summary PPT Ini Jadi Informatik Itu Adalah Ilmu Yang Menerapkan Data Mengolah Data Biologis Dengan Cara Komputasi Matematikanya Dimana Matematikanya Tengah Tengahnya Ini Dari Data Biologisnya Bagaimana Kita Tahu Secara Presisi Atau Akurat Kalau Data Biologis Itu Memang Benar-benar Bagus Ada Interaksinya Misalkan Nah Itu Matematika Untuk Statistik Probabilitas Itu Juga Ada Di Situ Kemudian Biomatik Ini Sebenarnya Sudah Banyak Kontribusinya Terutama Dari Yang Mulu Kita Ada Human Genome Project Sampai Sekarang Kita Ke Arah COVID Jadi Sebenarnya Banyak Aplikasinya Bia 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 Apalagi Di Jaman Sekarang Dengan Meningkatnya Kesadaran Kesehatan Masyarakat Dan Yang Terakhir Memang Trend bioinformatik Meningkat Dari Tahun Ketahun Dan Memang Sudah Diaplikasikan Di Banyak Industri Caranya Bagaimana Ya Mereka Punya Caranya Masing-masing Misalkan Dia Hanya Ada Untuk Agrikultur Atau Misalkan Memang Dia Hanya Di Forensi Itu Yang Mungkin Jadi Exciting Areanya Untuk Bioinformatik Oke Itu Aja Dari Aku Kita Tutup Bisa Tutup Slide-nya Terima Kasih Kembali Terima Kasih Kak Anggi Penjelasannya Padat Sekali Isinya Daging Semua Daging Oke Jadi Kita Udah Lihat Dari Kak Anggi Dia Bilang Apa Dikerjakan Seorang Pakar Bioinformatika Di Industri Jadi Kita Udah Lihat Tadi Di Forensik Ada Di Bidang Agrikultur Ada Dan Tentunya Di Bidang Medis Apalagi Dalam Masa Pandemi Seperti Sekarang Oke Jadi Kita Mungkin Langsung Masuk Ke Kien Ini Ada Cukup Banyak Pertanyaannya Jadi Nanti Kak Anggi Sama Kak Kevin Bisa Saling Menjawab Yang Pertama Ini Dari Pak Effendi Kalau Boleh Tau Sebenarnya Kontribusi Di bidang Biopatik Itu Apa Aja Misalnya Dalam Bidang Medis Sementara Di luar Negeri Ada Yang Disebut Dengan Precision Medis Tadi Kan Sudah Dicontohin Contohnya Dalam Medis Medis Kita Sudah Ada Develop Drugs Yang Secara Khusus Dengan Mencoba Melihat Dari Genetik Kita Misalkan Yang Dari Nutrisi Yang Tadi Yang Aku Bisa Contohin Atau Yang Dari Kevin Yang Dari Drug Interaction Untuk Apa Sebenarnya Ya Balik Lagi Precision Medis Itu Kan Mencoba Untuk Memberikan Obat Atau Terapi Secara Tepat Kurang Tepat Apa Lagi Coba Kita Pake Genetik Sendiri Dan Memang Sudah Diterapkan Dari Kita Ada Genetik Ada Nutrigemi Ada Nusantix Kalau Dair Luar Juga Udah Ada Beberapa Mungkin Aku Nggak Sebutin Untuk Lebih Ke Arah Kesehatan Tapi Memang Sudah Dipakai Terutama Dengan Data-data Kanker Yang Segitu Banyak Contohnya Yang Tadi Itu Ya Mereka Juga Menggunakan Database Itu Untuk Lebih Mentarget Kanker-kanker Tertentu Misalkan Gitu Mungkin Dari KF ada Tambahan Kalau Di bidang Medis Sebenarnya Cukup Banyak Menggunakan Biah Kematik Satunya Contohnya Tadi Tentang Ketocokan Obat Dosis Dan Juga Sekarang Untuk Melihat Diagnosa Dan Juga Ada Untuk Meliti Apa Penyebab Daripada Penyakit Tentu Yang Paling Umum Biasanya Kanker Jadi Kanker Itu Cukup Banyak Karena Ada Bermacam Mutasi Yang Terjadi Di Alham Tubuh manusia Sehingga Kita Bisa Menggunakan Teknologi Bioinformatif Untuk Melihat Dan Mengidentifikasi Apa Yang Sebenarnya Terjadi Untuk 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 Pengembangan Teknologi Di rumah Sakit Banyak Untuk Database Sebenarnya Mungkin Untuk Pengobatannya Terima kasih Kak Anggi Dan Kak Kevin Selanjutnya Oh ini Mesin PCR Biasa Dengan Mini PCR Itu tadi Sudah Dijawab oleh Kak Kevin Saya juga Mencari Bahwa Sebenarnya Bedanya Cuma Compact Aja Jadi Minim PCR Lebih Compact Jadi Lebih Mudah Untuk Dibawa Cuma Untuk Aplikasinya Sama Saja Oke Kita Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Ini Yang Sering Keluar Machine Learning Atau Deep Learning Jadi Apakah Di Pemanfaatan Dari Machine Learning Atau Deep Learning Nah Itu Apakah Memang Di Harus Bekerja Sama Dengan Deep Learning Engineer Atau Machine Learning Engineer Atau Bisa Bidiri Sendiri Ini Saya Rasa Ada Bapak Pertanyaan Yang Sama Jadi Apakah Bioformatika Itu Menggunakan Aplikasi Machine Learning Oke Kevin Mau Jawab Atau Aku Jawab Mungkin Kami Oke Sebenarnya Itu Lebih Ke Arah Spesialisasi Kalau Menurut Aku Karena Bioformatik Sebenarnya Tidak Tergantung Pilihan Karena Kalau Kevin Kan Lebih Ke Research Mungkin Aku Lebih Ke Ke Arah Inglisi Dan Programnya Jadi Mungkin Aku Bisa Jawab Disitu Aku Sendiri Sebagai Informatik Juga Aku Ambil Sertifikasi Untuk Machine Learning Jadi Aku Juga Belajar Coding Belajar Machine Learning Pake Python Juga Dan Menurut Aku Itu Sangat Berguna Kedepannya Di Samping Kita Bisa Ada Domain Knowledge Atau Pengetahuan Yang Spesifik Tentang Apa Yang Kita Lakuin Kita Juga Bisa Langsung Bukan Langsung Kita Juga Bisa Memikinkan Sendiri Tanpa Harus Bukan Tanpa Harus Lebih Ke Oh Kita Bisa Interaksi Obat Ini Seperti Ini Dan Kita Bisa Mengembangkan Itu Sendiri Mungkin Kita Bisa Kerjasama Kerjasama Dengan Machine Learning Specialist Kedepannya Tapi Memang Kita Harus Jelasin Lagi Ini Interaksi Obat Apa Ini Yang Sebagai Target Labeling Apa Tapi Tidak Wajib Sebenarnya Cuman Balik lagi Ke Preferensi Masing-masing Karena Memang Kedepannya Kita Ke Arah Big Data Machine Learning Tergantung Kalian Mau Lebih Ke Arah Research Atau Lebih Ke Arah Aku Juga Ikut Mengambil Programming Gitu Gitu Sih Kalau dari Aku Tapi Memang Kepakai Memang Kepakai 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 Tidak Pakai Machine Learning Kadang Ada Yang Sampai Berbulan Bulan Analisinya Tapi Analisanya Tapi Kalau Pakai Machine Learning Berapa Jam Apalagi Dibantu Dengan Cloud Computing Kan Sekarang Jadi Tidak Perlu Terlalu Banyak Computing Power Sebenarnya Karena Kita Tinggal Pinjem Aja Jadi Meningkatkan Efisiensi Dari Penalisa Data Oke Terima Kasih Selanjutnya Ada Pertanyaan Kak Menganalisa Low Coverage And High Coverage Bagaimana Caranya Ini Mungkin Kak Kevin High Coverage Sama Low Coverage Low Coverage Sama High Coverage Itu Beda Jenis Datanya Tergantung Kalau Analisanya Tergantung Daripada Tujuan Daripada Si peneliti Itu Jadi Contohnya Kalau Misalkan Kita Mau Lihat Variasi Daripada Mutasi Genetik Kita Melakukan Variant Calling Namanya Tapi Kalau Mau Lihat Misalkan Satu Kayak Ekspresi Dari Jin Kita Lakukan Hal Lain Jadi Tergantung Pada Tujuannya Bedanya Apa High Coverage Jadi Bayangkan High Coverage Itu Kayak Satu Kue Satu Bulet Kue Kalau Satu Kue Itu Kita Bisa Lihatkan Oh Ini Bentuknya Bulet Tapi Kalau Low Coverage Itu Bayangkan Kita Cuma Dapat Satu Potong Atau Satu Bagian Daripada Kue Tersebut Jadi Dari Satu Potong Itu Kita Bisa Merasakan Strukturnya Kayak Apa Warnanya Apa Seperti Itu Teknologinya Supaya Daripada Kita Menggunakan Data Yang Sangat Comple Kita Coba Dari Sepotong Kue Itu Kita Coba Untuk Bisa Mengalasi Hasil Dari Menghasilkan Hasil Eksperimen Dengan Akrasi Yang Baik Oke Jadi Beda Analoginya Seperti Itu Ya Kevin Jadi Makanya Pendekatannya Juga Berbeda Oke Ini Ada Satu Lagi Spesifik Kak Kevin Kalau Boleh Tahu Apa Yang Dilakukan Dinala Genetik Secara Detail Mungkin Saya Kasih Gambaran Besar Jadi Saya Silahkan Kak Jadi Saya Kalau Jabatan Saya Saya Jadi Spesialis Jadi Spesialis Apa Spesialis Spesialis Untuk Mengualah Data NGS Jadi Saya Sudah Jelaskan Jadi Kerjaan Saya Apa Saya Istilahnya Kayak Membangun Membangun Pipeline Atau Istilahnya Analisa Analisa Yang Bisa Digunakan Untuk Data NGS Yang Nalogenetik Punya Jadi Istilahnya Kayak Kita Bangun Rumah Gitu Mau Pakai Apa Misalnya Misalkan Kita Mau Pakai Batu Batak Atau Misalkan Mau Pakai Hebel Seperti Itu Saya Bikin Supaya Dari Hasil Data Sample Yang Ada Menjadi Hasil Akhir Untuk Si Pasien Penyak Jadi Kita Untuk Data Penyakitnya Itu Ini Kebetulan Ada Satu Lagi Yang Tanya Dari Kak Eva Misalnya Kalau Disease Kenainan Genetik Atau Misalnya Rare Disease Apakah Bisa Ketau Nggak Maksudnya Pada Saat Kehamilan Misalnya Ketau Lebih Dini Misalnya Pada Saat Kehamilan Kita Tau Anak Kita Akan Bisa Terkena Reses Ini Atau Ada Genetik Itu Apakah Bisa Diketahui Saya Riset Ini Banyak Dilakukan Di Singapura Saya Aplikasinya Jadi Kita Bisa Memitigasi Pada Bayi Yang Sudah Bisa Dilakukan Pada Masa Kehamilan Terima Kasih Kak Kevin Ini Dari Kak Yunus Bakhtia Dalam Penggunaan Software Atau Tools Dalam Riset Bioformatik Apakah Ada Benchmark Yang Digunakan Atau Berdasarkan Journal Atau Riset-riset Yang Sudah Dilakukan Sebelumnya Lalu Apakah Hasil Dari Riset Bioformatik Itu Sudah Cukup Tervalidasi Kita Atau Harus Dikonfirmasi Lebih Lanjut Tergantung Jawabannya Dua-duanya Tergantung Kenapa Tergantung Yang Pertama Datanya Seperti Apa Data A A Data B Kita Tidak Bisa 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 Ada 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 Spesifikasi Atau Parameter Tersendiri Untuk Data Spesifikasi Yang Kita Pakai Juga Kalau Itu Sebenarnya Tergantung Tujuannya Kalau Untuk Validasi Contohnya Itu Kayak Untuk Nentuin Vaksin Kita Mengasih Screening Dengan Banyak Maksa Sama Laksikan Komputer Tapi Kalau Tahap Screening Kita Harus Ada Tahap Penelitian Lebih Lanjutnya Untuk Memvalidasi Apakah Hasil Yang Kita Terima Dari Simulasi Komputer Ini Akurat Atau Tidak Kalau Itu Untuk Penggunaan Software Apakah Ada Benchmark Apakah Ada Referensi Sebelumnya Atau Memang Hanya Berdasarkan Dari Journal Autoriset Yang Sudah Dilakukan Sebelumnya Tentu Ada Refresinya Berdasarkan Journal Penelitian Biasanya Banyak Journal Yang Membandingkan Software Atau Program Untuk Meneliti Data Spesifik Data Tertentu Misalkan Untuk Meneliti Angkar Software Software Apa yang Bisa Dipakai Kita Bisa Ambil Garis Bisanya Kalau Kita Mau Pakai Data Ini Kita Ada Kandidat Software Yang Bisa Kita Cocokkan Kita Coba Kita Dapat Nama-nama Daripada Software Kita Coba Apakah Cocok Apakah Hasilnya Oke Dengan Data Kita Atau Enggak Oke Jadi Memang Selalu Ada Referensi Di Belakang Ini Kenapa Kita Menggunakan Suatu Tools Dalam Penelitian Oke Terima kasih Kak Kevin Oke Selanjutnya Ini Anda Oke Kalau Misalnya Saya S1 Kimia Kak Lalu S2 Saya Lanjutkan Ke Bioinformatika Nyambung Enggak Kira-kira Nyambung Banget Jadi Kalau Rekan-rekan Saya Sebenarnya Dari Bidang Biologi Biotek Ada Biumadis Biumadis Juga Sebenarnya Kalau Tadi Biatan Sesuatu Asal Biotika Itu kan Ada Bagian Dari Computer Jadi Orang Misalkan S1 Komputer Pun Sebaliknya Masih Nyambung Asal Kita Belajar Lebih Oke Karena Memang Bioinformatik Itu Multidisiplin Jadi Nyambung Nyambung Tapi Mungkin Ada Beberapa Bagian Harus Belajar Lebih Seperti Itu Oke Ini Kayaknya Apakah Ada Aplikasi Bioinformatika Dalam Bidang Bidang Lingkungan Dan Bagaimana Aplikasinya Misalnya Apakah Dalam Upaya Perencanaan Bioremediasi Berbasis Bakteri Pendegradasi Ini Dari Kak Romario Oke Aku Mungkin Pakai Contoh Yang Bayer Tadi Yang Agrikultur Termasuk Arah Lingkungan Tapi Arah Agrikultur Bayer Ini Mereka Sudah Sudah Sama Biom Makers Dan Biomakers Itu Sendiri Memang Menyediakan Layanan Platform Bahkan Platform Bahkan Dari Komputer Tablet Kemudian Juga HP Sebenarnya Untuk Mengecek Krop Atau Tanaman Tanaman Yang Agrikultur Itu Sendiri Mulai Dari Analisis Mikrobionya Mikrobiotanya Sampai Ketahap Mereka Sudah Menanam Dan Ketahap Kira-kira Ini butuh Air Lebih Atau Butuh Sinar Lebih Atau Bagaimana Jadi Emang Sudah Ada Itu Salah Satu Contohnya Di Agrikultur Kalau Untuk Tadi Apa Biodiversity Apa Untuk Bioremediasi Berbasis Bakteri Pandegradasi Oke Bioremediasi Aku Sendiri Jujur Belum Dapat Contoh-contohnya Untuk Company Yang Ke arah Sana Jadi Aku Kurang Tahu Cuman Biasanya Memang Kalau Sudah Masuk Ke arah Bioinformatik Biasanya Mereka Biasanya Mereka Mengembangkan Platform Mereka Sendiri Untuk Analisa Datanya Karena Memang Data Bioinformatik Sendiri Itu Kita Mau Analisa Pakai Apa Teknik Komputasi Gitu Mungkin Cuman Itu Tidak Disebar Luaskan Ada Yang Memang Itu Company Secret Atau Mungkin Open Source Itu Tergantung Mereka Juga Kayak Illumina Sendiri Yang Untuk Sequencing Next Generation Sequencing Itu Mereka Juga Membuat Program Mereka Sendiri Cuman Ada Yang Committee Version Ada Enterprise Version Baling Gitu Oke Berarti Memang Sudah Ada Di Aplikasi Di Bidang Lingkungan Mungkin Untuk Yang Biori Mediasi Secara Spesifik Mungkin Belum Ada Industri Yang Gerak Karena Tapi Di Bidang Riset Sudah Ada Sudah Banyak Waktu Itu Di Pelajaran Serizki Waktu Itu Ada Ya Lebih Karena Mikrobiologi Nandungan Oke Selanjutnya Ini Kak Dianalisi Yang Kakak Jelaskan Mesin Illumina Apakah Untuk Mengecek Genom Variant COVID Ataukah Untuk Mengecek Positif Atau Negatif Softest Lalu Jika Untuk Mengecek Hasil Swap Apakah Datanya Itu Yang Sudah Didapatkan Itu Disimpan Atau Dibuang Karena Tadi Kan Berjelaskan Bahwa Penyimpanan Daranya Itu Besar Sekali Ini Kak Kevin Lebih Spesifik Jadi Beda Alatnya Alat Sequencing Sama Alat PCR Jadi Kalau Sequencing Itu Untuk Menerjemahkan Biologi Dari Biologi Menjadi Data Komputer Jadi Dari Situ Kita Bisa Lihat Detailnya Di Komputer Nah Untuk PCR PCR Itu Untuk Nah Ini Untuk Ngecek Positif Sama Negatif Daripada Apa Daripada Genetik Daripada Genetik Daripada Si COVID Yang terdeteksi Di Pasien Nah Jadi Beda ya Aplikasinya Antara Mesin PCR Dengan Mesin Mesin Kalau PCR Untuk Outputnya PCR Itu Untuk Melihat CT value Daripada Genetik Yang Terdeteksi Jadi Daripada Tapi Kalau Untuk Sekencing Untuk Lihat Misalkan Variannya Genom Virus COVID Itu Seperti Apa Dan Seperti Oke Berarti Untuk Sequencer Untuk Ngecek Variannya Apa Kalau Positif Negatif Itu Menggunakan PCR Saja Seperti Nah Ini Untuk Parabon Nanolabs Bagaimana Penyedia Layanan Forensik Meneliti Datanya Mungkin Dari data Forensiknya Itu Mungkin Lagi Oke Parabon Nanolabs Sendiri Mereka Emang Ya Di Amerika Sendiri Mereka Juga Emang Ada Khusus Ya Untuk Data Database Terutama Untuk Database Manusia-manusia Orang Di Penduduk Di Sana Walaupun Dapatnya Itu Sendiri Juga Gak Macem-macem Gak Bisa Langsung Dapat Mereka Harus Berjasama Dulu Dengan Kepolisian Atau Federal Law Di Sana Parabon Lab Sendiri Itu Emang Udah Dipakai Di Kepolisian Amerika Ya Selain Dari Itu Kan Sebenarnya Sekarang Ada Mungkin Agak Masuk Ke Ethics Jadi Data-data Genetik Itu Yang Kita Lakukan Sekarang Kayak 23andMe Itu Kita Ada Pilihan Untuk Share Data Hasil Genetik Kita Misalkan Jadi Ancestry Kita Kita Data DNA Kita Bisa Share Dan Mereka Itu Bisa Menggunakan Karena Itu Open Source Dan Itu Diseberluaskan Walaupun Tidak Mengarah Ke Satu Manusia Jadi Hanya DNA Kira-kira Seperti Apa Itu Dipakai Juga Dengan Parabon Labs Dengan Persyaratan Persyaratan Memang Protokol-protokolnya Tersendirilah Itu Juga Aku kurang tahu Secara hukumnya Seperti apa Di sana Cuman Itu Mereka Pakai Dan Mereka Gunakan Untuk Ya Di Kepolisian Mereka Gunakan Dengan Database Kepolisian Untuk Crosscheck Ya Untuk Hasilnya Dapet Misalkan DNA Sample Dari TKP Dapet nih Orangnya Siapa Yang Memangkan Kejahatan Itu Walaupun Ujungnya Dikroscheck Lagi Dengan Bukti-bukti Yang ada Kan Gak bisa Langsung Luduh Oh iya Berarti memang Butuh Ada data Pendukungnya Juga ya Kak Iya Tentu Udah bisa Langsung Untuk Digunakan Sebagai Barang Bukti Tapi Bisa Digunakan Bisa Dan Emang Udah Ada Digunakan Disitu Untuk Yang Mas Lati Mungkin Saya Bisa Nambahkan Memang Kalau Untuk Melakukan Analisa Penertian Kepada Hewan Hidup Ya Terutama Manusia Kelayakan Etik Jadi memang Hal Direview dulu Oleh Komisi Etik Baru Itu Boleh Dikejakan Jadi Memang Tidak Tidak Saya Enak Nggak Ada Med Scientist Petirnya Itu Iya Itu Cuma Ada Film-film Itu Ya Siap Untuk Para Benar Oke Ini Ada pertanyaan Biomatika Memang Masih Banyak Yang Langkah Nah Menurut Ibu Bagaimana Prospek Kedepannya Dari Biomatika Prospek Biomatika Kedepannya Oke Dari Report-Report Medical Yang aku Baca Dan Report-Report Bisnis Yang aku Baca Itu Memang Kita Bisa Lihat Kedepannya Genetic Testing Itu Bakal Semakin Lumrah Di Masyarakat Nggak Cuma Di Indonesia Tapi Di Luar Pun Juga Dan Market Untuk Genetic Testing Itu Dia Bertumbuh Setiap Tahun Sekitar 43% Setiap Tahun Itu Kalau Dari Genetic Testing Kemudian Dari Sequencing Itu Sendiri Sudah Turun Harga Untuk Sequencing Kalau Kira-kira Dulu Untuk Mesekuens Satu Sample Bisa Harga Sekarang Harganya Seribu Dolar Dulu Bisa Seribu Dolar Cuma Emang Semakin Kesini Semakin Murah Yang Berarti Data-data Biologis Itu Kedepannya Akan Semakin Banyak Ditambah Dengan Data Genetic Testing Yang Kita Lakukan Belum Lagi Kalau Datanya Rumah Sakit Belum Lagi Kalau Data Misalkan Masuk Ke Arah Yang Aku Bilang Tadi Data Dari Smartwatch Untuk Nge Cek Kemudian Laporan Laporan Jadi Data Itu Sendiri Akan Semakin Banyak Mungkin Tidak Semuanya Dihandle Oleh Bioinformatik Karena Kita Berkerjasama Dengan Jurusan Jurusan Lain Bioteknologi Biomedical Bagaimana Caranya Menyimpan Datanya Dan Menganalisa Datanya Secara Biologis Itu Kita Tidak Mungkin Relay Sama IT Doang Itu Misalnya IT Doang Tidak Ngerti Ini Apa Itu Gapnya Tetap Ada Di Antara Teknologi Penyimpanan Ini Analisanya Ini Dan Kemudian Research Itu Tetap Ada Gapnya Dan Yang Dari Saya Lihat Lagi Kedepannya Juga Untuk Bioinformatik Butuh Begitu Misalkan Kita Coba Cek Glassdoor Atau Job Street Sebenarnya Lewatan Juga Banyak Dan Bahkan Ada Beberapa Yang Remote Work Kayak Di Singapura Juga Setelah Aku Waktu itu Sempat Ditawarin Juga Jangan Gak Ambil Gitu Sih Karena Itu Melihat Trend Dari Luarnya Secara Trend Ekonomi Trend Genetic Testing Trend Health Data Itu Meningkat Setiap Tahun Jadi Aku Lihat Bioinformatik Akan Tetap Dibutuhin Walaupun Bilmunya Berkembang Jadi Selama Masih ada Data Yang Dianalisa Saya Rasa Bioinformatik Akan Terus Ada Kita Mau Nambahin Prospek Bioinformatika Prospek Bioinformatika Sangat Meningkat Pesat Ketika Waktu Ada Pandemi Jadi Ketika Pandemi Itu Teknologi Seperti Telemedicine Yang berkait Tengah Bermatik Langsung Tindah Jadi Sudah Mulai Ada Teknologi Baru Mesin Learning Dulu Saya Pernah Ikut Kompetisi Ada Yang Menggembangkan Ada Yang Menggembangkan Deteksi COVID Dengan Suara Batuk Pakai Mesin Learning Ada Yang Mendeteksi COVID Dari Imaging Tadi Anggi Teknologi Bioinformatik Terus Berkembang Terus Dan Sangat Dipakai Jadi Prospeknya Sangat Bagus Karena Memang Mengikuti Pengembangan Jamannya Jadi Sangat Tinggi Prospeknya Bapak Ibu Oke Selanjutnya Dari Kak Dinda Amelia Untuk Di Sebuah Perusahaan Industri Pangan Apakah Ada Contoh Yang Menggunakan Bioformatik Lalu Apakah Perusahaan Tersebut Mendirikan Sendiri Sistem Bioformatik Apakah Dengan Kolaborasi Ini Mungkin Kak Anggi Oke Kalau Yang Aku Lihat Sendiri Mungkin Bukan Ke Arah Terjun Langsung Ke Makanannya Tapi Ke Arah Interaksi Makanan Tersebut Ke Dalam Tubuh Kita Itu Maksudnya Metagenomic Metabolomic Metabolomic Metagenomic Study Nutrigenomic Nutrigenomic Metabolomic Metabolomic Juga Masuk Interaksi Pathway Ya Itu Dan Memang Sudah Ada Beberapa Industri Seperti Contohnya Explify Itu Kerjasama Sama Illumina Juga Untuk Melakukan Sequencing Terhadap Genetik Kita Untuk Bisa Merespon Terhadap Nutrisi Atau Suplemen Yang kita Makan Memang Itu Ada Cuma Untuk Kearah Makan Sendiri Biasanya Kita Kerjasama Dengan Food Technologist Food Scientist Karena Balik Lagi Ini Research Itu It's A joint Effort Kita Nggak Bisa Berdiri Sendiri Kita Mungkin Bisa Kasih Datanya Tapi Datanya Itu Siapa Yang Pakai Itu Lebih Ke Arah Biomedic Dan Biotek Dan Dokteran Kedepannya Kita Hanya Menyediakan Data Menganalisanya Kira Kira Interaksinya Yang Gitu Si Kalau Aku Lihat Tapi Memang Ada Untuk Kayak Gitu Kayak Nutri Gen Mee Yang Aku Bilang Tadi Itu Kan Juga Menggunakan Tes Genetik Untuk Nutrisi Ya Itu Yang Kalau Itu Bagian Aku Kalau Kevin Kan Alah Genetik Itu Kalau Aku Emang Ke Arah Nutri Gen Mee Itu Jadi Mengecek Bagaimana Respon Dari Genom Kita Terhadap Suatu Nutrisi Seperti Itu Oke Lalu Dari Kak Bayu Boleh Tahu Enggak Di Perusahaan Seperti Nala Genetik Atau Nusantix Ya Spesifiknya Itu Menggunakan Informatik Seperti Apa Genetik Nala Nala Genetik Nala Genetik Nala Genetik Kalau Nala Genetik Aplikasinya Tadi Saya Biang Untuk Menganalisa Apa Kecocokan Obat Berdasarkan Mutasi Genetik Dari Gen Tertentu Jadi Kalau Misalkan Gen A Misalkan Gen A Genetik Punya Mutasi Ini Maka Dari Mutasi Ini Kita Bisa Terjemahkan Bahwa Pasien Tersebut Harus Dosis Kalau Dia Menerima Obat ABC Harus Dikurang Dosis Yang Misalkan Seperti Itu Penggunaannya Di Kalau Nusantix Mungkin Lebih Ke Mircobium Tentang Agosme Untuk Kecocokan Kosmetik Lebih Ke Kulit Besarnya Lebih Berbeda Seperti Itu Besarnya Beda Beda Ini Adikasi Oke Terima kasih Kak Kevin Selanjutnya Ini Spesifik Kaka Anggi How about Drug target gene In any Cancer Cases What kind Of database Can That can Use Jadi Kalau Misalnya Mengetahui Gen Untuk Target Suatu Obat Itu Databasenya Apa Yang bisa Digunakan Oke Kalau Yang dari PPT Tadi Sudah Ditunjukin Satu Database Cancer Yang Lumayan Lengkap Menurut Aku Yang Salah Satu Jawaranya Bisa Dibilang Yaitu Cancer portal Yang tadi Itu Di situ Datanya Kalau Lihat Kesana Untuk Data Total Genetik Itu Cancer Dan Mutasi Mutasinya Itu Sebenarnya Kita Bisa Analisis Langsung Baik Pakai R Atau Pakai Python Atau Pakai Aplikasi Aplikasi Lainnya Itu Kita Ambil Dari Situ Biasanya Kalau Dari Research Yang Kita Dulu Di Cancer Memang Itu Gede Banget Sekitar Berapa Petabyte Jadi Kalau Melakukan Research Itu Mungkin Mesti Keep In Mind Computational Power Cuman Kalau Untuk Di Indonesia Sendiri Indonesia Sendiri Setau Aku In a way Sedikit-sedikit Nyomot-nyomot Dari rumah sakit Tapi Tidak ada Database Sentralnya Untuk Kanker Kalaupun Ada Ya Mungkin Aku bisa Cek lagi Di Indonesia Ada Atau Tidak Tapi Yang Dari Aku Tau Kita Belum Ada Sentralnya Seperti Yang Dilakukan Di Amerika Itu Untuk National Cancer Database Itu Jadi Tergantung Mau Kankernya Mau Kanker Indonesia Kanker Di Luar Atau Kanker Di Kalau Kanker Di Luar Biasanya Kita Pakainya Itu Dan Memang Ada Beberapa Company Itu Juga Bisa Menyediakan Data Cuman Berbayar Tapi Yang Gratisnya Biasanya Kita Pakai Itu Itu Oke Yang Tadi Dilihatkan Di Slide Dari Oke Terima kasih Selanjutnya Apakah Pengaruh Perkembangan Asphalt Deep Deep Mind Terhadap Dunia Informatik Apa Alpha Fold Deep Mind Alpha Alpha Fold Saya tidak tahu Ini Alpha Fold Deep Mind Oh Yes 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 Itu Protein Structure Sir Ya Kayak Fold Yang Waktu Kita Bikin Itu Cuman Dia Menggunakan Deep Learning Setahu Lebih Tinggi Lagi Dibandingkan Machine Learning Itu Jadi Pertanyaan Gimana Alpha Fold Kenapa Bagaimana Adakah Pengaruh Dari Perkembangan Alpha Fold Deep Mind Terhadap Dunia Bioinformatik Oke Alpha Fold Deep Mind Itu Sebenarnya Mereka Tidak 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 Beda Jauh Dengan Yang Aku Contohin Tadi Atomwise Cuman Mereka Mereka Beda Entitas Dari Atomwise Kalau Dibilang Pengaruh Pasti Pengaruh Itu kan Itu kan Salah Satu Yang Memang Kita Lakukan Untuk Mencari Interaksi Protein Dan Memang Pengaruhnya Bisa Baik Tergantung Kita Mikirnya Ke Arah Mana Kalau Misalnya Untuk Membantu Analisa Bioinformatik Kayak Atomwise Tadi Hanya Mempercepat Dan Bukan Manual Itu Membantu Banget Tapi Kalau Misalnya Kalau Misalnya Kalian Melihatnya Sebagai Ada Ada Apa Amanya Alpha Volt Ini Berarti Biofort Tidak Butuh Lagi Enggak Juga Karena Datanya Sebenarnya Yang Memvalidasi Data Yang Melakukan Riset Lebih Lanjut Itu Juga Baik Lagi Ke Kita Sepertinya Juga Ada Sebenarnya Data Data Dari Volt Itu Kalau Nggak Salah Yang Untuk Gamification Protein Apakah Itu Akan Apakah Itu Akan Mengancam Bioinformatik Enggak Juga Karena Itu Hanya Salah Satu Enggak Seluruhnya Bioinformatik Disitu Oke Jadi Cukup Baru Mengaruh Juga Karena Berhubungan Dengan Machine Learning Juga Oke Ini Saya Saya Juga Harus Minta Maaf Kepada Peserta Karena Waktunya Memang Tinggal Tiga Menit Jadi Kita Coba Masukkan Beberapa Pertanyaan Yang bisa Lansir Dijawab Dengan Cepat Ini Bagaimana Cara Bioinformatik Mengekstrak Data-data Penyakit Bagaimana Cara Bioinformatik Mengekstrak Data-data Penyakit Mengekstrak Data-data Penyakit Oke Mungkin Ben Mau jawab Apa Tau Gimana Nanti Mungkin Dari Sequencing Tadi Mungkin Caranya Iya Betul Dari Sequencing Tadi Dari Sequencing Tadi Kita Kerja Sebenarnya Kita Kerja Untuk Memvalidasi Datanya Balik lagi Kita Tidak Kerja Sama Sendirian Kita Memvalidasi Datanya Dengan Biomedical Bioteknologi Emang Bidangnya Di bagian Penyakit Itu Sendiri Kita Juga Konsultasi Dengan Mereka Melihat Data Latur Dari Data Latur Itu Jadi Baru Kita Bisa Istilahnya Menamakan Kira-kira Ini Dengan Sample Yang kita Punya Ini Dia Interaksinya Apakah Dia Bahaya Atau Justru Menguntungkan Untuk Target Molekul Yang Lain Dan Memang Untuk Penyakit Itu Sendiri Juga Ada Databasenya Termasuk Toksisitas Kayak Toksisitas Obat-obat Yang Masuk ke Kita Itu Juga Ada Dan Kita Bisa Melokokannya Sendiri Dan Personally Aku Waktu Magang Dulu Dan Itu Sama Serizky Bagian Dan Kalbi Untuk Melihat Toksisitas Berapa Obat Ke Kita Itu Juga Ada Jadi Ada Cukup Ada Database Yang Bisa Dikinakan Mungkin Saya Pila-pila Juga Pertanyaannya Biomatika Sendiri Bekerjasama Dengan Bidang Apa Saja Itu Sudah Dijawab Di Webinar Kita Bahwa Banyak Tergantung Dari Topik Yang Sedang Dikenjakan Kalau Agrikultur Kalau Ke Policik Batik Dengan Bidang Kepolitian Mungkin Ini Ada Yang Menarik Apakah Harus Punya Skill Coding Untuk Bioformatica Kita Gak Sugar Coded Kita Memang Menggunakan Skill Coding Terus Ini Ada Beberapa Yang Tanya Tentang Spesifikasi Komputer Kalau Mau Belajar Bioformatica Spek Komputernya Seperti Apa Jangan 4 RAM 4 Gigabyte Jangan Kita Pernah Coba Komputernya Mati Oke Abu Dulu Terus Mati Kalau Saya Boleh Rekomen RAM Di Atas 8 16 32 Jadi Jadi Saya Rasa Sudah Mulai Karena Datang Semakin Besar Tapi Sebenarnya Gak Harus Juga Spesifikasi Komputer Sekarang Ada Yang Online Kita Submit Datanya Ngasukin Ke Cloud Mereka Running Di Cloud Itu Ada Banyak Service Dan Memang Salah Satunya Yang COVID Tadi Itu Mereka Running Di Cloud Dan Kita Gratis Kalau Mau Masuk Ke Itu Asal Kita Punya Datanya Aja Tinggal Masukin Kita Running Aplikasinya Di Itu Terus Dapet Datanya Begitu Dan Emang Itu Karena Untuk Research Ya Datanya Ada Juga Online Banyak Oke Berarti Sebenarnya Cukup beragam Kalau Bagusnya Memang Makin Bagus Semakin Oke Tapi Yang penting Bisa Connect Internet Bisa Connect Ke Cloud Oke Juga Betul Kita Gak Selamat Kalau Gak Bisa Connect Internet Iya Juga Oke Mungkin Ini Satu Pertanyaan Terakhir Mohon Maaf Untuk Bapak Ibu Pertanyaan Yang Lain Kami Apresiasi Atas Antusiasemen Tapi Waktunya Tawir Batas Ini Yang Paling Menarik Adalah Apakah Ada Batasan Dalam Riset Bioinformatika Batasan Dalam Hal Apa Ini Batasan Dalam Mana Yang ranahnya Bagaimana Kita kerjakan Bagaimana Yang harus Kita kerjakan Dengan Kolaborasi Bagaimana Yang Memang Kita Benar-benar Gak Gak Bisa Kerjakan Seperti Itu Yang Udah Pasti Gak Mungkin Kita Kerjain Langsung Ngasih Oh Ini Bisa Buat Obat Buat Analogikan Misalkan Kita Analogikan Healthcare Itu Sebagai Rumah Rumah Makan Rumah Makan Restoran Pelanggan Dateng Atau Pasien Dateng Masuk Kesini Mencari Obat Mencari Makanan Diterima Oleh Waiternya Pelayannya Kemudian Permintanya Diteruskan Ke Bagian Belakang Dapurnya Ada Chefnya Yang Bikin Ada Yang Menyiapkan Ada Yang Cari Cari Resep Mungkin Ada Beberapa Yang Nyampur Di Bagian Cari Resep Dan Menyusun Resep Itu Ada Berapa Yang Nyampur Tapi Nggak Mungkin Kita Keluar Dari Ranah Dapur Ini Dari Untuk Masak Pun Kita Hanya Memberi Masukan Oh Kayaknya Ini Kurang Cocok Kalau Salat Dikasih Tomat Hanya Sampai Segitu Aja Kita Nggak Boleh Kedepannya Juga Dan Tentu Saja Itu Juga Ada Kode Etik Untuk Apa Namanya Pengobatan Pengobatan Jadi Balik Lagi Risernya Seperti Apa Dan Kita Description Kita Di Bagian Mana Kalau Sudah Masuk Intervensi Atau Yang Lain Itu Kita Nggak Bisa Itu Bagian Orang Lain Dan Pastinya Kita Akan Terus Kerjasama Sama Bagian Biomet Biotech Gitu Kan Nggak Mungkin Kita Sendiri Gitu Oke Jadi Kolaborasi Kali Ya Harus Kita Memang Sekarang Saatnya Harus Bisa Bekerja Sama Dungguan Yang Lain Jangan Sosokan 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 Oke Kalau Nggak Ada Kerjasama Data Yang Kita Punya Sekarang Nggak Mungkin Sampai Sebagus Itu Oh Iya Mantap Sekali Mungkin Ada Tambahan Tambahan Batasan Apa Dalam Biomet Itu Juga Berkesinambungan Dengan Regulasi Atau Hukum Yang Ada Jadi Dimana Kita Harus Menjaga Data Privasi Daripada Si Pasien Atau Sample Jadi Kalau Kita Data Biomet Tersebut Kita Nggak Lihat Lagi Nama Atau Data Pribadi Daripada Si Pasien Kadang Kita Mesti Berhati-hati Dalam Mengelola Si Data Misalkan NDS Karena Kalau Misalkan Korup Itu Ada Yang Ada Bisa Kena Ranah Hukumnya Kalau Di Luar Seperti Di Singapura Ada Proses Hukum Yang Harus Dijalan Jadi Harus Ngikutin Hukum Yang Berlaku Juga Jadi Nggak Bisa Seenaknya Jadi Jadi Itu Sedikit Dari Kita Sharing Tentang Apa Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Bioinformatics Ya Mungkin Saya Sedikit Tambahin Kalau Misalnya Ini Belajar Lebih Jadi Kita Sudah Ada S1 Bioinformatics 4 Tahun Nanti Kita Belajar Sama-sama Apa Aja Bioinformatics Secara Dalam Coding Juga Belajar Coding Juga Perlu Machine Learning Dan Apa Aplikasi Aplikasi Yang Bisa Kita Lakukan Dengan Pendekatan Bioinformatica Terima Kasih Banyak Kak Anggi Kak Kevin Untuk Saya Kembalikan Ke Kak Azalia Terima Kasih Terima Kasih Banyak Pak Risti Kak Anggi Dan Juga Kak Kevin Atas Ilmu Yang Telah Diberikan Pada Hari Ini Sebelum Penutup Saya Ambil Satu Quats Dari Frederick Sains Saintees Yang Baik Adalah Saintees Yang Selalu Punya Rasa Hals Akan Penasaran Apabila Sudah Satu Pertanyaan Yang Kesewa Pasti Akan Ada Pertanyaan Lainnya Begitupun Dengan Bioinformatika Selalu Ada Data Analisa Yang Harus Dicari Nah Maka Dari Itu Kita Semua Tidak Boleh Kalah Dari Pandemik Selalu Semangat Untuk Belajar Dan Selalu Semangat Akan Ilmu Pengetahuan Oke Untuk Ini Saya Pak Risti Kak Anggi Dan Kak Kevin Serta Pan Pantuan Pamit Undur Diri Stay Safe And Stay Healthy Jangan Palah Semuanya Teman-teman Dari Pandemik Selalu Belajar Dan Selalu Semangat Kolom Link Evaluasi Sudah Saya Bagikan Di Kolom Chat Kalau Gitu Saya Pamit Undur Diri Selamat Sore Semuanya Selamat Sore Terima Kasih Bye Bye Terima Kasih Semua Thank you